Hai semuanya apa kabar semoga kalian sehat dan selalu bagi amin video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana sih caranya mengubah file yang tadinya formatnya Word menjadi PDF ini melalui online jadi sebetulnya mengubah file ini bisa juga secara manual ya di laptopnya tapi terkadang ada beberapa laptop yang bermasalah gitu ya atau tidak men-support jadi dibutuhkanlah karena ini konversi melalui online jadi video kali ini aku ingin memanfaatkan sebuah web yang menurut aku bagus banget untuk masalah konversi-konversi seperti ini yaitu webnya adalah www.ilovepdf.com kalian bisa coba kunjungi kesana ada banyak juga bukan hanya Word to PDF tapi ada cutting jadi memotong hanya mengambil tengahnya saja atau kebalikannya dari PDF ke Word atau yang lain sebagainya oke tanpa berlama-lama aku langsung aja ke tutorialnya ya kita pindah ke layar laptop oke jadi pertama-tama kita harus masuk ke aplikasi browser ya ini aku pakai Chrome silahkan kalian bebas mau pakai apa Nah setelah kalian masuk kalian ketik disini Word to PDF bisa ya misalkan Word to PDF Nah kalian pilih ini ini yang www.ilovepdf.com ini bisa klik disini atau cara lainnya kalian bisa ketikan www.ilovepdf.com nah gini masuk deh kita tunggu nah munculnya kayak gini ya misalkan kita kita kembali kembali yang sebelumnya yang kita ngetiknya Word to PDF ini kan ini ya ada www.ilovepdf kita coba klik juga kita maksudnya mau ngelihat nih tampilannya sama gak sih nah kalau dari kita pencariannya pakai Word to PDF terus masuk ke ilovepdf.com tampilannya seperti ini kalau kita pakainya tadi yang pakainya www.ilovepdf tadi munculnya kayak gini jadi kita harus pilih lagi misalkan mau Word to PDF berarti cari nah ini 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 Word to PDF kita klik disitu nah tampilannya sama kan kayak tuh sama cuma beda bahasa aja yang ini bahasa Inggris yang itu bahasa Indonesia oke kita coba disini klik yang merah ini pilih file Word ini untuk memasukkan file Word mana yang ingin kalian ubah kita klik disini ya nah kalau kita klik kita akan diarahkan masuk ke file-file mencari file mana yang ingin kalian ubah ini aku mau cari ini mau file Word ini kita tunggu nah tampilannya akan seperti ini dan di sebelah kanan bawah ada tulisan convert to PDF kita klik disitu ya kita tunggu ini sedang mengkonversi dari Word ke PDF nah ini udah selesai ini prosesnya cepet banget karena ya mungkin karena aku tadi file-nya cuma satu lembar tadi Word aku itu cuma satu lembar kalau kalian file Wordnya banyak ya mungkin akan menyesuaikan oke kalau tampilannya sudah seperti ini kalian klik aja nih yang merah nih unduh file PDF nah nah ini ternyata udah ada hasil downloadnya di bawah ini nggak kelihatan karena ada video aku kita klik disini aja boleh show in folder ini tuh ada dua tadi sebenarnya tadi itu udah otomatis ke download ya jadi kalau kita klik download lagi unduh lagi jadi nanti dua kali deh ini kita hapus aja nah kita coba cek ya betul nggak sih ini hasil PDFnya tuh bener ya bentar aku kasih tau ke kalian juga file Wordnya kayak gimana sih yang tadi itu nah kayak gini juga sama ya tuh kayak gini yang di Word yang di PDFnya gini oke deh berarti cara yang aku sampaikan kali ini berhasil yeay selamat mencoba ya semoga berhasil juga nah kayak gitu ya caranya tutorialnya mudah banget hanya menggunakan web dan tinggal tunggu langsung beres oke terima kasih banyak untuk video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe bye bye assalamualaikum